hangat... hujan, hujan eh kasih FDA ya ya ya, sudah iya, dah, dah apaan sih? apaan sih? apaan sih? apaan sih? apaan sih? pakai memain kuda-kuda, tidak mau dia suruh dah suruh nunggi, tidak mau pemasaran yang dibuat pemasaran yang dibuat pemasaran yang dibuat Lohong Bulgaren Pancong Iyama Should I view Asukkan, miru, miru Miru, miru Miru, miru Ini ada di sini Bagaimana? 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 Atau, itu, itu Bagaimana? 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 Oh, ayo Ayo Bagaimana? Bagaimana? Dari Piramina, kamu tidak memiliki Piramina, kamu tidak memiliki Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak boleh pulang Tidak mau pulang Asocumiru 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 Ini dia menanggap Uarau Cukupake Kepatidik Supaya Apa kura ngapas Harus Terima kasih Keputu Bye bye ini kisah 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 banyak pertanyaan juga mungkin terutama penonton yang baru mungkin ya kan tentang gini loh pak, kenapa kapan pulang ke Indonesia gitu ke kampung halaman gitu loh kan memang itu kan memang kalau di youtube juga kan seperti gimana pak kayak algoritma gitu kalau yang pulang ke Indonesia misalnya ada orang luar negeri pulang ke Indonesia, pasti kan kan videonya kan bisa banyak bagaimana gitu ya sebenarnya gini pak ya bukannya aku tuh memang banyak juga kan kayak subscribernya aku itu kan yang ya gak usah sebutin namanya apa gimana gitu kan, ya ada juga masalah keluarga di Indonesia kabur kesini macam-macam gitu kan ada yang apa memang tujuannya menyambung hidup disini sama gimana pak kayak pergi ke Jepang buat apa bantu ekonominya di Indonesia macam-macam gitu kan ya kalau aku sih sebenarnya ano pak beda sih aku tuh gak ada gak ada masalah sama keluarga aku di Indonesia gak ada mereka baik-baik aja gitu loh baik-baik aja gitu ya juga yang belum pernah tahu kan aku juga gini pak ya aku kan udah warga negara Jepang gitu loh ini bener-bener yang segeri lama udah tahu semua gitu loh aku udah warga negara Jepang jadi kan ya paling main juga satu bulan aja gitu loh satu bulan cuman kalau aku tuh gimana gini pak ya kalau poinnya aku sih pak poinnya aku tuh jujur aku tuh sebenarnya tuh sama Jepang suka gitu jadi ya mungkin kalau Indonesia paling kangen makanan aja gitu loh ya pak bukannya gak inget orang tua bangga ya enggak sih orang tua aku baik-baik setiap hari hampir hubungan aku kan hewat lain gitu loh paling nanya udah doa belum gitu loh gitu malah ya jadi gak ada masalah gitu loh nah gitu jadi gimana pak ya kalau buat aku tuh gini buat aku tuh kan gini pak ya kan orang tua aku kan udah udah tua gitu kan udah berumur gitu loh nah kalau aku tuh gini prinsipnya pak daripada uangnya aku tuh gunain buat pulang kampung kangen blablabla kan jumlahnya kan puluhan juta gitu kan puluhan juta loh pak ya duitnya ada sih ya bu gampang lah cukup lah cuman buat apa gitu loh kalau aku poinnya gini pak poinnya aku tuh karena orang aku udah tua misalkan kalau ada apa-apa gitu pak ya kan ya bukannya jangan duain orang tua aku ada apa-apa maksudnya enggak cuman aku kan sebagai sebagai anak gitu kan dan aku mau surat juga aku punya saudara-saudara kandung itu juga ya jujur sih ekonominya tuh maksudnya rekening tabungannya enggak sekuat aku gitu loh jujur loh jujur ya nah kalau aku tuh poinnya gini aku tuh orangnya pikirannya bersih yang mikir dua kali dua kali macam-macam gitu loh aku tuh poinnya pikirnya orang yang dimana aku tuh aku yang paling terburuk tuh aku yang usaha untuk aku biar stabil tuh gimana gitu loh aku selalu mikirin tuh hal yang paling buruk tuh aku harus apa gitu nah kalau aku tuh gini makanya alasannya enggak pulang enggak mau pulang tambung apa gimana tuh ya aku tuh aku keep anu apa uang apa uang tabungan gitu kan aku selalu ngobrol tentang uang enggak bergerak gitu kan tabungan enggak bergerak gitu loh jadi kalau ada apa-apa orang tua aku butuh apa biaya gitu kan misalnya apa gitu kan ya aku harus ada uangnya itu aja poinnya gitu Hiromi kan juga pernah bilang gini gak poinnya ya pak ya aku mohon maaf om ini kalau Hiromi pernah ngomong salah mungkin apa-apa pikirnya salah aku mohon maaf ya dulu ya Hiromi bilangnya gini ya misalnya kalau kan dulu kan pernah cerita yang lalu kan bapakku sakit gitu kan operasi gitu kan nah Hiromi tuh prinsipnya gini ya yaudah ya pak itu aja apa yang penting kita ada dananya aja gitu soalnya percuma juga pak kalau kalau nunggu di rumah sakit duitnya enggak ada nunggu doang dong ya kan poinnya itu loh pak poinnya ngeti enggak maksudnya tuh itu kan terjadi banyak gitu loh nunggu doang enggak bisa enggak bisa apa enggak bisa operasi enggak bisa manung kamar yang bagus gitu aku pola pikirnya gitu sebenarnya aku harus siap uang jadi aku enggak mau habisin uangku buat kangen menggi Indonesia bla 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 tuh kan gunanya enggak ada udah ketemu-ketemu apa kecuali kalau aku jadi milioner tuh cerita lain ya dengan dengan gajiku segini aku yang paling aman tuh begini prinsipnya gitu aku juga mungkin kalau ada yang ngerti masingnya aku ya mau di juru juga ya aku juga apa terima kasih juga gitu karena kan ya kita udah berumur kita udah kuburkan anak-anak lagi gitu loh kalau kita enggak punya uang tuh keluarga ada apa-apa kita bisa apa-apa maksudnya ngeliatin doang gitu di samping orang tuh tapi enggak bisa nolong sama sekali itu poinnya gitu itu aja sih sama juga kalau aku sih jujur sih pak Indonesia aduh masalah aku udah ambur-adul gitu loh jadi mau ngapain maksudnya aku ngomong ini mungkin kalau jangan pada marah gitu ya nah orang yang temen-temenku sini ya subscribernya para romu saja pada enggak mau pulang enak iya gitu loh enak iya maksudnya dibedain ya kayak ekonomi ekonomi kalau kamu tajir ya liburan aja kalau yang kayak kayak aku gitu loh ya cukup lah enak lah kalau di Indonesia enak ya berarti keluarga mu berarti banyak jadi poinnya itu pak ya bukannya enggak kangen aku enggak ada masalah sama orang tua enggak ada ya enggak ada dan aku juga udah Japanis aku enggak orang Jepang kan warga negara Jepang gitu paling sebulan jadi ya aku mau ngajarin gitu loh kalau udah di Indonesia siap-siap tabungan gitu maksudnya kalau keluarga mu ada apa-apa kamu harus siap harus ada duitnya kalau aku pengennya mainin ke Kanada ke Jerman kemana bisa kasih ya pak ya ada bonus skin nih pak ya bonus skin hari ini kan hujan sama ini pak itu aku tanggal 2 Mei mau ke Osaka ke tempat kakakku kan gitu kakakku jadi DJ pembukanya apa sih Ariel Noah mau konser di Osaka di Gurira hal ini dia enggak tahu gimana antara aku kesana tanggung 2 hari Selasa hari Selasa kan udah mulai golden big libur satu minggu ya pak ya makasih ya pak ya hujan nih pak rena varam iba dia ada lagunya luatnya yang harleynya itu ada musiknya loh dulu cewek wah ini ada ada paranda ini juga apa tuh mobil yang ramah-ramah lalu pada open kartu minggu ini selamat menikmati selamat menikmati sii selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati